Bahagia Pendekar Binal Jilid 29 Kemana pun tidak menjadi soal bagiku, kata si hitam kurus sambil menghela nafas panjang Bagaiku tempat manapun sama saja Segerahan Wan Semkong berkata, jangan kalian kira saudaraku ini ketolol-tololan Yang benar dia adalah lelaki sejati, apa yang sudah diucapkannya tidak akan dijilatnya kembali Aku pun percaya penuh, kata sinyonya baju ungu dengan tersenyum Jika demikian, ayolah kalian pasang seru Hon Wan Semkong dengan tertawa Segera ia angkat mangkuk dadu itu dan mulai dikocok Tanyanya kemudian sambil melototi sinyonya baju ungu Sekali ini kau pegang besar atau kecil? Besar jawab sinyonya baju ungu tanpa ragu Dia tetap pasang besar, padahal tadi dia sudah kalah tujuh kali Seketika terjadi kegemparan di antara para penonton Semua seakan-akan sudah membayangkan nyonya cantik ini pasti akan kalah lagi Segera Hon Wan Semkong angkat mangkuk dan mengguncang dadu Break, mendadak ia taruh kembali mangkuk dadu Tangan memegang tutup mangkuk dan tidak segera dibukanya Pada waktu mengocok dadu sama sekali Hon Wan Semkong tidak tegang Tapi setelah berhenti mengocok, mau tak mau ia menjadi agak tegang Betapapun care, taruhan ini memang luar biasa Sebaliknya ketiga nyonya itu tetap tenang saja sambil tersenyum seolah-olah Meremahkan pertaruhan ini Semua orang juga ikut menahan napas Suasana dalam kasino menjadi hening Begitu sunyi sehingga bunyi jarum jatuh ke lantai saja akan terdengar Sekonyong-konyong Hon Wan Semkong berteriak, buka Waktu tutup mangkuk diangkat, titik ketiga dadu menunjukkan 566 atau sama dengan 17 Besar akhirnya tepat juga pasangan para nyonya jelita itu Serentak ada sebagian penonton bersorak gembira tanpa terasa Maklum, betapapun penjudi-penjudi juga manusia Manusia pada umumnya tentu bersimpati kepada kaum lemah Konon perempuan itu kaum lemah Selain itu, biasanya kaum penjudi juga bersimpati kepada pihak yang kalah Asalkan saja pihak yang menang bukan mereka sendiri Setelah jelas kalah, Hon Wan Semkong bahkan tidak tegang lagi Ia bergelap tertawa, serunya, bagus, bagus Rupanya kalian sudah resmi diterima menjadi murid oleh malaikat judi Maka sekali-sekali kalian pun diberi menang Jika kalian hanya kalah melulu tentu selanjutnya kalian akan kapok Sinyonya baju ungu tersenyum, katanya Jika demikian, jadi sekali ini kami yang menang Dengan sendirinya kalian yang menang Masa kami menyangkal ujar Hon Wan Semkong Kalau begitu, bandarkan harus bayar Kata sinyonya baju ungu Tertegun juga Hon Wan Semkong Ia mengusap keringat di mukanya Lalu berkata, masa nona benar-benar menghendaki aku ikut pergi bersama kalian? Yang kami kehendaki bukanlah dirimu Jawab sinyonya baju ungu sambil menggeleng Hon Wan Semkong menjadi heran Tanyanya dengan tertawa Bukan diriku? Habis siapa? Dia kata sinyonya baju ungu sambil menunjuk si hitam kurus Di samping Hon Wan Semkong Lalu melanjutkan dengan tersenyum Silakan saudara ini ikut pergi bersama kami Untuk sejenak si hitam kurus kecil itu melenggong Tapi, mendadak ia pun berdiri dan melangkah keluar Cepat Hon Wan Semkong mencegahnya sambil berseru Hi, kau, kau benar-benar hendak pergi? Eh am, jawab si hitam kurus Hong Wan Semkong berkerut kening Katanya pula, tapi modal judi ini ada setengahnya milikmu Untukmu seluruhnya, jawab si hitam kurus Matelumlah, sedangkan jiwaraga sendiri saja tak sayang lagi Apalagi harta benda segala Si nyonya baju ungu tersenyum, katanya, jangan khawatir, ikutlah bersama kami, pasti takkan merugikan kau Tapi si hitam mirip orang linglung dan tiada menghiraukan perkataan mereka, ia tetap berdiri kaku seperti patung Para nyonya itu tersenyum kepada Hanwan Semkong, lalu membalik ke sana dan melangkah pergi Sejak tadi Hanwan Semkong hanya memandangi mereka dengan terbelalak, mendadak ia membentak, nanti dulu berbareng itu tubuhnya yang besar itu terus mengapung ke atas Seperti seekor burung raksasa ia melayang ke ambang pintu dan tepat mengadang di depan ketiga nyonya jelita Melihat ginkangnya yang hebat itu, tanpa terasa para penonton sama berteriak, ada yang berteriak karena kagum, ada yang berseru karena kejut Namun ketiga nyonya cantik itu tetap tenang-tenang saja, sampai mata pun tidak berkedit Si baju ungu membuka suara dengan tersenyum, kami tidak ingin berjudi lagi dan ingin pulang saja, harap Tsuon memberikan jalan Hah, baru sekarang ku tahu tujuan kalian adalah hoh-hlau teku ini, jengek Hanwan Semkong Sesungguhnya kalian hendak mengaparkan dia? Akan bawa dia kemana? Semua ini tidak perlu kau urus, jawab nyonya baju ungu dengan ketus Kau sendiri sudah bilang, boleh main nakal, boleh main licik tapi tidak boleh curang dan tidak membayar Sekarang kau sudah kalah, masa akan ingkar janji? Muka Okep Tukui menjadi agak merah, namun dia masih penasaran, tanyanya pula, jika kalian kalah apakah benar-benar kau mau ikut padaku? Jika kami kalah, dengan sendirinya ada di antara kami yang ikut pergi bersamamu, jawab sinyonya baju ungu dengan hambar Mana jumlah saudara sekeluarga kami kan sangat banyak Tiba-tiba metu Hanwan Semkong terpicin hingga cuma tinggal sejalur sempit saja Ia pandang ketiga nyonya jelita ini dari atas ke bawah dan dari bawah kembali ke atas Lalu menegas, kau bilang kalian bersaudara banyak? Ya, sangat banyak, jawab sinyonya baju ungu Adakah sembilan orang tanya Hanwan Semkong? Sejenak sinyonya baju ungu terdiam, tapi akhirnya menjawab Ya, tidak kurang dan tidak lebih memang persis sembilan Mendengar ini, metu Hanwan Semkong yang terpicin itu kembali terpentang lebar, bahkan melotot hingga sebesar gundu Si hitam kurus kecil yang sejak tadi diam-diam saja mendadak juga tergetar Mukanya seketika berubah merah, serasa tersirap darah di sekujur badannya Dengan melotot dia bertanya, apakah engkau buyung? Sinnyonya baju ungu tertawa, jawabnya, aku Jip Nio, ketujuh, ini Lakci, kakak keenam, dan itu Pat Moai, adik kedelapan Keduanya muda di sampingnya juga tersenyum manis Kata salah satu yang disebut Lakci itu Meski kau tidak pernah melihat kami, tapi sudah lama kami tahu akan dirimu Air mukasi hitam tiba-tiba berubah pucat sambil menyurut mundur Sinnyonya baju ungu atau buyung Jip Nio lantas berkata Kami pun tahu ucapanmu adalah seperti emas yang tak pernah berubah karatnya Hahaha Menurut berita di dunia Kang O, katanya sembilan kakak beradik buyung kebanyakan sudah mendapatkan suami pilihan Bahkan kakak beradik buyung itu rata-rata memiliki dua-tiga jurus Seruhan Wan Sen Kong Perempuan yang tidak punya dua-tiga jurus Mana bisa mendapatkan suami baik buyung Jip Nima menanggapi dengan tak ajuh Betul, tepat seru Han Wan Sen Kong dengan tertawa Lalu dia menyambung pula, hampir semua orang Kang O juga tahu Ilmu silat paling tinggi di antara kakak beradik buyung itu adalah Jip Chi, kakak kedua, buyung Siang Sedang yang paling pintar bekerjai alah buyung Kiu, si Bung Su Mendengar nama buyung Kiu disebut, tiba-tiba muka si hitam kurus menjadi merah Tapi Han Wan Sen Kong lantas menyambung, padahal kalau menurut penilaian ku, kalian bertiga toh tidak lebih jelek daripada buyung Kiu Hanya saja dalam pandangan kau melelaki, perempuan yang masih perawan memang lebih cantik daripada perempuan yang sudah bersuami Eh HM, boleh juga kerebicaramu, ujar buyung Jip Nima dengan tertawa Nah, apapula yang kau ketahui, boleh kau beberkan saja seluruhnya Ku tahu bahwa nasib buyung Kiu tidak sebaik kakak-kakaknya, kata Han Wan Sen Kong Belum lama ini mendadak ia menghilang entah kemana Padahal kedelapan Cihunya, kakak iparnya, adalah berasal dari keluarga termaskur di dunia ini Pergaulan mereka boleh dikatakan luas sampai tiap pelosok Namun sudah tiga tahun mereka mencari adik mereka itu dan tetap tak bisa menemukannya Hektometer, banyak juga yang kau ketahui, jengek buyung Jip Niu Dunia selebar ini, untuk mencari seorang memang tidaklah mudah Tukas buyung Lak Niu dengan tertawa Ya, tapi oh law teku ini telah berhasil menemukannya Sambung Han Wan Sen Kong bahkan dia sendiri menjadi seperti orang linglung dan mengantar si nona pulang ke rumah Siapa duga, orang lain ternyata tidak mau terima kebaikannya itu Sebaliknya malah mengira dia yang menculik buyung Kiu Dia diperlakukan seperti penculik dan ditanyai sampai 2-3 hari lamanya Untung dia tidak sampai digebuk pantatnya dan tidak disiksa Jici dan Semci tidak bermaksud jahat padanya Mereka hanya menanyai dia mengenai pengalaman Kiu Moai selama ini Ujar buyung Jip Ya, lantaran terlalu memperhatikan diri Kiu Moai Maka pada waktu menanyai dia Cici dan Semci menjadi agak kurang sabar Tukas buyung Lak Tapi apapun juga kami tetap sangat berterima kasih padanya Sebab itulah waktu dia mohon diri untuk pergi Kami berkeras ingin memberi hadiah besar padanya Demikian buyung Pat menambahkan Betul, waktu dia akan pergi Kalian bermaksud memberikan hadiah 5.000 tahil emas padanya Kata Hanwan Semkong Jumlah ini memang tidak sedikit Jika dibagikan kepada barisan pengemis yang antre Sedikitnya cukup untuk 100.000 orang atau lebih Makin omong makin jongkol Hanwan Semkong Sampai di sini mendadak ia berjingkrak murka dan meraung Tapi oh lo teku ini bukanlah pengemis Dia tidak sedih diberi sedekah Dia bekerja menurut hati Nurani sendiri Demi membela kiumoai kalian itu Beberapa kali jiwanya hampir menjadi korban Entah berapa banyak pahit getir yang telah dirasakannya Memangnya tujuannya hanya untuk mengincar beberapa tahil logam rongsokan kalian itu Hektometer, kalian kakak beradik terkenal pintar dan cerdik Masa kalian tidak paham jalan pikirannya Buyung Jet Nimar menghela nafas Ucapnya sambil tersenyum getir Bukan kami tidak paham Soalnya Soalnya semua menantu keluarga buyung adalah orang terkemuka Sedangkan oh lo teku ini orang miskin juga tidak punya pangkat Lebih-lebih bukan berasal dari keluarga bangsawan segala Dengan sendirinya kalian keberatan menjodohkan buyung kiu kepadanya Demikian jengek Hanwan Semkong Lalu dengan gusar ia berteriak pula Padahal oh lo teku ini kurang apa Masa dia tidak setimpal berjodohkan adik perempuan kalian? Meski dia bukan orang kaya Tapi dia adalah seorang lelaki sejati yang gilang-gemilang Bila mana adikmu mendapatkan suami seperti dia Boleh dikatakan leluhur kalian yang telah banyak terbuat amal Begitu karena nafsunya kera bicara Hanwan Semkong sampai mencak-mencak Sehingga jarinya hampir menunjuk ke batang hidung buyung jid Namun buyung jid tidak marah Ia bahkan menghela nafas gegetun dan berkata Ya, kami pun tahu ia adalah orang yang baik dan tidak merendahkan kiu muai Masa baru sekarang kau tahu jengek Hanwan Semkong Menurut cerita Toa Chi, ketika ia menyodorkan 5.000 tahil emas padanya Sekejap saja dia tidak memandang Lalu angkat kaki tinggal pergi tanpa berkata apapun Kata buyung jid Dengan pergi begitu saja Kan kebetulan bagi kalian jengek Hanwan Semkong pula Kalian dapat menghemat 5.000 tahil emas dan adik kesayangan sudah pulang di rumah Tapi untuk apa sekarang kalian mencari oh laute lagi dan akan kalian bawa kemana? Kembali buyung jid menghela nafas panjang Lalu berkata dengan sedih Karena kau sudah tahu segalanya Maka supaya maklum juga bahwa selama ini kiu muai jatuh sakit dan makin lama semakin berat sakitnya Hektometer, setahuku waktu oh laute mengantar buyung kiu pulang Penyakit linglungnya sudah tampak mulai baik Justru lantaran kalian mengira penyakit adikmu pasti akan sembuh Makanya kalian tidak sudi menjodohkan dia kepada oh laute Ya, waktu itu kami mengira penyakitnya akan sembuh Ujar buyung jid dengan gegetun Sebab waktu itu dia sudah seperti kenal to aci dan mulai mau bicara Siapa tahu begitu oh Oh laute ini pergi Segera penyakitnya memburuk pula Bukan saja to aci tak dikenalnya lagi Bahkan sepanjang hari tidak mau bicara sepatah katapun Buyung lak menghela nafas Katanya, jika bicara yang diucapkan hanya pertanyaan Sudah pergi kah engkau Dan akhirnya pertanyaan ini pun tidak diucapkannya lagi Sepanjang hari dia hanya duduk termenung sambil mencucurkan air mata Si hitam kurus kecil ini dengan sendirinya ialah oh titu Si labah-labah hitam yang nyentrik dan angkuh itu Dia berdiri kaku seperti patung Tapi demi mendengar cerita kakak beradik buyung itu Wajahnya yang kaku itu tiba-tiba berkerut-kerut pedih Seakan-akan hatinya tertusuk jarum Dengan tertawa hanuan semkong lantas berkata pula Haha, kiranya nona kyu itu pun seorang nona yang berperasaan halus Tidak percuma lah oh laute begitu baik padanya Sampai sekarang kami baru taulah isi hati kyu muai Kata buyung lak Dengan sendirinya kami pun tahu segala di dunia ini dapat dipaksakan Hanya urusan cinta saja yang tidak mungkin dipaksakan Ehem, betapapun kalian masih cukup bijaksana Ujar hanuan semkong Penyakit kyu muai sudah seberat itu Tapi dia masih dapat merasakan kebaikannya Ini suatu tanda ia juga pasti sangat mencintai kyu muai Kata buyung lak Setiap manusia akan terdiri dari darah daging Kalau urusannya sudah sejauh ini Siapapun dia pasti juga takkan kami tolak lagi Sebab itulah kami lantas keluar mencarinya Sambung buyung pet Tapi kami pun tahu jejaknya sukar dicari Tutur buyung pet Selagi kami merasa bingung kemana mencarinya Untung waktu itu gocihu Kaka ipar kelima Lewat kota buhan dan sempat menyaksikan pertaruhan besar-besaran Antara dia dengan engkau Siapa gocihu kalian? Kira bagaimana dapat mengenali kami? Tanya hanuan semkong Dengan tertawa buyung jit menjawab Gocihu kami ialah sin gansu sing Si pelajar bermata sakti Loh beng tu Beberapa tahun yang lalu dia pernah melihatmu satu kali Setiap orang yang pernah dilihatnya satu kali Selama hidup pasti takkan dilupakan olehnya Seumpama dia dapat mengenali aku Tapi dia akan tidak kenal oh lautaku ini Kata hanuan semkong Apalagi oh laut selalu pergi datang tanpa meninggalkan jejak Orang yang pernah melihat tampang aslinya duga tidak banyak Semula gocihu juga tidak kenal dia Tutur buyung jit Tapi demi mencari dia Sebelumnya semci sudah banyak melukis gambarnya Maka begitu pulang dan melihat gambarnya Segera gocihu ingat di mana dia telah melihatnya Lukisan semci kami sangat bagus dan hidup Kata buyung lak dengan tersenyum Pernah satu kali dia bergurau dengan jit jihu Kakak ipar kedua Semci sengaja melukis gambar jit jihu Dan digantung di dinding Jit jihu ternyata tidak dapat membedakan asli dan palsunya Ia mengajak bicara gambar jit jihu sampai sekian lamanya Buyung pat menambahkan dengan tertawa Maklumlah jit jihu terlalu banyak membaca di malam hari Sehingga matanya kurang tajam He he, keluarga kalian memang banyak orang-orang berbakat Pantas orang kangung sama segan kepada kalian Kata hanuan semkong dengan gegetun Setelah mendapat keterangan dari gocihu Segera kami menyusul ke buhan sini Sambung buyung jit pula Untunglah kera bertaruh kalian di wilayah ini sudah terkenal Maka dengan cepat dapat kami menemukan kalian Tapi kalian jangan salah sangka Oh law teku ini tidak sama dengan aku Dia bukan setan judi Dia berjudi karena pikirannya sedang kacau Kata hanuan semkong Memang, pada umumnya orang yang patah hati di medan asmara Kebanyakan lalu melarikan diri ke meja judi sebagai pelampiasan Makanya ada semboyan yang mengatakan gagal di medan cinta menang di medan judi Padahal semboyan ini adalah ciptaan kawanan setan judi yang sengaja hendak menjerumuskan orang Buyung jit tertawa Katanya pula Jalan pikirannya cukup kami pahami Kami pun tahu dia seorang yang tinggi hati dan angkuh Jika kami datang mencarinya dengan begini saja tentu dia takkan ikut pergi bersama kami Makanya kami lantas menggunakan care pertaruhan begini Tukas buyung lak dengan tersenyum Tapi kalau kalian yang kalah Lalu bagaimana tanya hanuan semkong Jika kami kalah memangnya apa kesukarannya Cukup asalkan salah satu di antara kami ikut pergi bersama kalian Kan beres jawab buyung jit Ah, betul juga Kata hanuan semkong Makanya Bila kami kalah Tentu kami akan menyuruh kiyo moai ikut pergi bersama kalian Kami yakin kalian pasti takkan membuat susah kiyo moai Asalkan dia gembira Siapa yang ikut siapa kan tiada bedanya Hebat Kalian memang hebat Seru hanuan semkong dengan terbahak-bahak Tapi kami telah membuat susah padamu Engkau jadi kehilangan seorang sekutu yang baik Ujar buyung jit pula Sebab bila dia sudah menikah dengan kiyo moai Mungkin dia takkan mengajak bertaruh lagi denganmu Hahaha Asalkan aku dapat menyaksikan oh laut teku ini Melangsungkan pernikahan dengan nona kiyo Dan ikut minum arak bahagia mereka Sekalipun aku harus berhenti berjudi tiga bulan Dan juga bukan soal bagiku Seru hanuan semkong dengan tertawa gembira Tapi mendadak ia berhenti tertawa dan menambahkan sambil menggeleng Tidak, tidak Mungkin aku tak dapat minum arak bahagia mereka Sebab apa tanya buyung jit Habis, bila mana keluarga buyung mengadakan pesta nikah Yang hadir pastilah tamu-tamu terhormat dan orang-orang ternama Jika oke tukui macamku ini mendadak ikut hadir Bukankah suasana bisa berubah runyam Kata hanuan semkong Jangan khawatir Arak pernikahan ini pasti ada bagianmu Kata buyung jit Seumpama kami tidak mengundang siapa-siapa Tentu juga akan mengundang engkau Hahaha Kalau aku tidak hadir Maka aku inilah anak kura-kura Seru hanuan semkong sambil bertepuk tertawa Mendadak ia memberi tanda dan berseru Angkat, angkat semua perakmu itu Satu tahil pun jangan tertinggal Ken, kenapa tanya buyung jit Jika ingin minum arak nikah Tentunya harus mengirim kado Jika kalian tak menerimanya berarti memandang rendah padaku Berarti pula tidak menginginkan kehadiranku Sekalipun begitu Kan perlu disisakan sedikit bagi modal judimu Ujar buyung jit dengan tertawa Tidak, jangan disisakan Seru hanuan semkong Kalian tawa taku Bila belum kalah habis-habisan Belum mau berhenti Maka sejak aku mendapat rezeki Sejak itu hakikatnya Aku tidak pernah tidur dengan nyenyak Siang malam hanya berjudi melulu Semakin ingin ku kalahkan Hingga ludas semakin tidak mau ludas Sebaliknya malah bertambah Sekarang mumpung ada kesempatan ku bikin habis Mengapa kalian malah tak mau menerima? Jika tidak kalian terimakan berarti membuat susah padaku lagi Buyung jit termenung sebentar Katanya kemudian dengan tersenyum Karena kau telah bertindak segoblok ini Kalau kami tidak menerimanya akan kelihatan kami sendiri berjiwa sempit Hahaha, tak tersangka para nona keluarga Buyung adalah orang sedemikian menyenangkan Tampaknya oh laute ku ini memang tajam pandangannya Seru hanuan semkong dengan tertawa Lalu ia tepuk pundak oh titu dan berkata Oh laute, kenapa tidak lekas berangkat? Kutahu hatimu tentu sudah tidak sabar lagi Mengapa pura-pura lagi? Nona kiu tentu juga sedang menantikan kedatanganmu Oh titu termangu-mangu sejenak, entah suka entah duka Katanya kemudian dengan tergagap Mana, mana boleh ku pergi lagi ke sana? Mengapa tidak boleh seru hanuan semkong sambil melotot? Tindak tanduk seorang lelaki sejati harus dilakukan dengan cepat dan tepat Harus jujur dan belak-belakan Apalagi orang judihannya boleh main licik dan main palsu Tapi tidak boleh main curang Kau sudah kalah, apapun juga kau harus pegang janji Akhirnya oh titu tertawa juga Tiba-tiba ia memisiki hanuan semkong Eh, si oh hai ji pasti masih berada di atas gunung sana Bila melihat dia jangan lupa beritahukan padanya Jangan khawatir, jawab hanuan semkong dengan tertawa Bila bertemu dia tentu akan kuajak dia hadir minum arak nikahmu Rupanya persahabatan mereka tidak seluruhnya lantaran berjudi Tapi sebagian besar adalah karena si oh hai ji Sebab sejak awal mereka selalu menganggap si oh hai ji adalah seorang sahabat yang baik Hanuan semkong mengantar mereka keluar Tiba-tiba ia memberi pesan pula Nonajit, selanjutnya di latanganmu gatal Jangan lupa mencari diriku Petaruh seperti dirimu sungguh jarang ku temukan selama hidupku ini Akhirnya berangkatlah oh titu Hidupnya yang terlunta-lunta sebatang kera Akhirnya telah menemukan kebahagiaan Ini memang ganjaran yang pantas diperolehnya dan pasti tiada yang keberatan Bu Yung Kiyu juga mendapatkan jodohnya yang setimpal Meski dia kehilangan ingatan dan kecerdasan Tapi ia pun mendapatkan kebahagiaan Cukup berharga bahagia yang diperoleh dengan pengorbanan apapun juga Bahagia terbesar bagi seorang perempuan adalah bisa memperoleh orang yang mencintainya dengan sungguh hati Kebahagiaan demikian tak mungkin diganti dengan urusan apapun juga Dan setelah harta diangkut pergi, para pengunjung kasino pun bubar Han Wan Sem Kong memandangi cahaya gemilang yang mulai menongol di ufuk timur Dia menggeliat kemalas-malasan, gumamnya, persetan Kini benar-benar semuanya ludes, memangnya kalau belum ludes semuanya aku pun tak dapat tidur Tapi mendadak ia lihat para pengunjung kasino itu tidak pergi seluruhnya Di situ masih tersisa empat orang, ada dua orang yang sedang tidur di lantai Sedangkan dua orang lagi sedang memandangnya dengan tertawa Han Wan Sem Kong melotot dan mengomel Kalian berdua anak kura-kura mengapa tidak enyah? Apakah kalian ingin bertaruh pula denganku? Satu di antara kedua yang lebih tinggi menanggapi dengan tertawa Di sini cuma ada seorang anak kura-kura Yang lain cuma setengahnya anak kura-kura Han Wan Sem Kong tambah melotot Ia tetap seorang lagi yang lebih pendek Orang itu ialah Chu Kiao Kiao Dengan tertawa ia pun berkata Memang di sini cuma ada seorang anak kura-kura Tapi aku adalah nenekmu Ia tidak tahu sekarang Han Wan Sem Kong dapat mengenalinya atau belum Yang jelas mendadak Oketukui melompat ke sana terus kabur secepat terbang Pek Hai Sim berkerut kening Katanya, setiap kali bila bertemu Yang pasti lari adalah diriku Mengapa sekali ini dia yang lari dulu malah? Mungkin sekali setan judi ini telah berbuat sesuatu dosa apa-apa Maka tidak berani bertemu dengan orang Kata Chu Kiao Kiao Habis berkata, segera ia memburu keluar Tapi kita sudah belasan tahun tidak bertemu dengan dia Masa dia berbuat sesuatu kesalahan apa padamu Ujar Perkai Sim Ya, makanya aku pun heran dan ingin menanyai dia Kata Kiao Kiao Waktu itu Fajar baru menyingsing, namun orang berlalu-lalang di jalanan sudah cukup banyak Maklum, para pengunjung baru saja bubar dan sebagian besar di antara mereka sedang sarapan di tepi jalan Ketika Chu Kiao Kiao memburu keluar, ternyata bayangan Han Wan Sem Kong sudah tidak nampak lagi Hanya kelihatan orang-orang yang lagi nongkrong makan di tepi jalan itu sama memandang ke kiri Jelas Han Wan Sem Kong berlari menuju ke sebelah sana Dengan tertawa Tuk Kiao Kiao berkata kepada Pek Hai Sim Jangan khawatir, ginkang setan judi itu tidak terlalu tinggi Kita pasti dapat menyusulnya Belum lenyap suaranya, mendadak tertampak Han Wan Sem Kong mundur kembali dari belokan jalan sebelah kiri sana Kerong mundurnya ternyata jauh lebih cepat daripada kaburnya tadi Dan begitu sampai di tikungan cepat Oket Kukui memutar dan berlari ke sini dengan air muka penuh rasa terkejut dan gugup Langsung ia menerjang ke dalam ruang judi tadi Dengan sendirinya Chu Kiao Kiao dan Pek Hai Sim ikut masuk lagi ke dalam Hi, apa-apaan kau, memangnya setan judi juga ketemu setan demikian Pek Hai Sim berolok-olok Chu Kiao Kiao sedang mengintip keluar melalui celah-celah pintu Katanya, tampaknya dia memang kepergok setan, setan kepala besar Hahaha, masakan setan judi juga takut kepada setan kepala besar kembali Pek Hai Sim berseloroh SSSTT, desis Kiao Kiao dengan tegang, air mukanya juga rada pucat Pek Hai Sim menjadi heran, cepat ia pun ikut mengintip keluar Tertampaklah dari tikungan sebelah kiri sana telah muncul dua orang Orang yang jalan di depan berperawakan tinggi berbau lebar, tapi tubuhnya kurus kering, baju panjang berwarna biru yang dipakainya itu tampaknya menjadi komperang dan kedudoran Tidak cuma tubuhnya saja yang aneh, mukanya juga aneh, banyak juga kerutan di mukanya tapi tiada seutas jenggot dan tiada bulu alis, semuanya tercukur bersih Padahal biasanya yang cukur hingga kelimis begitu hanya kaum taikam, kaum dayang istana yang kebiri, orang kasim, namun jelas orang ini bukanlah taikam Betapapun orang yang berwajah demikian tampaknya menjadi sangat lucu, dengan sendirinya orang-orang di tepi jalan sana memandangnya dengan tertawa geli Namun tiada seorang pun yang berani tertawa keras, maklum meski orang itu kelihatan lucu, tapi kedua matanya tidaklah lucu, bahkan kelihatan menakutkan Matanya tampak cekung karena kurusnya, sebab itulah biji matanya tampaknya menjadi lebih bulat besar Meski mukanya pucat kurus seperti orang sakit paru-paru, tapi ketambahan matanya yang besar itu, timbul juga perbawanya sehingga membuat orang tidak berani memandangnya lama-lama Agak aneh juga bocah ini, desis pek hai sim Bahwa dunia kangau muncul seorang aneh begini, mengapa tak pernah kudengar dan juga tak pernah melihatnya Ini menandakan selama beberapa tahun ini kita benar-benar terasing Kiau-kiau juga berkerut kening, tanyanya kemudian Oke Tukui, apakah kau kenal orang aneh ini? Tidak kenal, jawab Hanwan Senkong Tapi yang ditatapnya adalah seorang lagi yang berada di belakang orang aneh ini Orang yang ikut di belakang itu bentuknya tidak aneh bahkan sangat apik Usianya juga sudah lima puluhan, namun jelas hidupnya serba kecukupan Ini terlihat dari wajahnya yang bersih dan bercahaya Baju yang dipakainya juga berwarna sangat serasi Cuma wajahnya yang kelihatan sengaja dibuat-buat tersenyum itu jelas rada-rada kurang wajar Malahan boleh dikatakan rada lesu dan serbih Orang ini ternyata bukan lain daripada Kang Piat Ho adanya Tentu saja yang paling terkejut adalah Tukiaw Kiao Ucapnya sambil berkerut kening, aneh Mengapa Kang Piat Ho tidak ikut Gui Bogeh, sebaliknya ikut ke sini bersama orang aneh ini? Pek Hai Sim lantas menepuk pundak Hanwan Senkong dan berkata Kiranya kau tidak berani bertemu dengan Kang Piat Ho Memangnya kau berbuat salah apa padanya? Hanwan Senkong mendengus, jawabnya Masa ku takut padanya, aku cuma bosan melihat cecongornya Dengan tertawa Pek Hai Sim berkata pula Ah, ku kira pasti ada apa-apanya Jika tidak kau katakan, biar ku tanya sendiri pada Kang Piat Ho Tiba-tiba ia mendapat akal dan mendadak berteriak Kesinilah kalian, lihatlah di sini ada oke tuh Rupanya kumat lagi penyakitnya merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri Syukur sebelumnya Hanwan Senkong sudah menduga akan tindakannya ini Belum habis teriakannya, segera ia menubruk maju dan mendekat mulutnya Katanya dengan suara tertahan, tutup bacotmu Jika kau anak kura-kura ini berani bersuara lagi, segera ku pecahkan batok kepalamu Pek Hai Sim hanya menyengir saja dan tidak berucap lagi Akan tetapi seharusnya orang di luar sana dapat mendengar teriakannya tadi Siapa tahu orang di luar tidak menggubris teriakannya itu Sebab pada saat itu juga dari belokan kanan sana tiba-tiba muncul seekor kuda Terima kasih telah menonton!